PEMBICARA 1 Penangkapan kasus selasa 28 Desember, Kapolda Sulteng Irjen Polrudi Sufahriadi mengukapkan penangkapan bermula saat personel ditres narkoba Polda Sulteng mendapatkan informasi terkait akan adanya aktivitas penyelundupan narkoba jenis sabu yang berasal dari Malaysia masuk ke wilayah Sulawesi Tengah melalui jalur laut. PEMBICARA 1 Selain barang bukti sabu, kepolisian yang bekerjasama dengan Bia Cukai Palu dalam penangkapan ini juga berhasil menyita barang bukti lain. Berupa satu unit kapal, lima unit handphone, satu pucuk senjata api rakitan, dan tiga butir amunisi. Saya merasa memarikian bisa berkolaborasi aktif dan bekerjasama yang memarikiasa dengan Bia Cukai Pembangunan Sultan, sehingga bisa melakukan perlindungan berhadap upaya menurutkan satu-satu yang akan dimasukkan ke wilayah Sulawesi Tengah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku di jerat Pasal 114 dan Pasal 112 Junto Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Renggamu Sabar, Kantor Berita Antara Muartakan.